Intro Ya salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda satu jam ke depan dalam acara setitik pencerahan setitik pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang raja dan pemberontakan ketika kita mendengar kata pemberontakan sepertinya mulai zaman rojo-rojo sampai zaman presiden pemberontakan itu mungkin selalu-selalu saja ada nah apakah benar demikian kita berbincangkan dengan satu narasumber yang tidak asing bagi kita Kirianto Hangendali, selamat malam Kirianto Waalaikumsalam Ya raja dan pemberontakan menjadi tema kita pada malam ini tetapi kita haning sejenak dengan satu tembang berikut Anak itong rumak soing wangi Teguh ayu luputa ing loro Luputa pilai kape Jensetan datan purun Paneluan tanono wani Miwah panggawe Allah Kunane wong luput Genia teman hantir toh maling ato tanono ngarah mingmami Kuna duduk pan sirno Ya pemirsa kita awali saja berbincangan kita pada malam ini Raja dan pemberontakan Kira-kira Kira-kira bagaimana itu Raja dan pemberontakan sejarahnya bagaimana Iya Kalau kita mendengar kata-kata Raja Apa yang ada dalam pikiran kita Raja Jadi Raja itu adalah satu kekuatan yang melingkupi dunia Ya Raja itu dunia Kita bisa bayangkan ada satu tokoh yang dia itu Apa Ngergem dunia Jadi semua Raja-Raja itu esensinya Meyakini dirinya itulah pemegang kekuasaan dunia Pemegang kekuasaan Dunia Raja itu Lewang Jawa kan besar Surah Surah sampai pada Selawar besar Sudah Nah Pada waktu Raja itu Awalnya Raja itu kan manusia-manusia yang menguasai dunia itu Kebatinannya Gak ada masalah Wong batin Iya Yang jadi masalah itu pada waktu Raja itu Kasunyatan Bentuk manusia Yang mendeklarasikan dirinya penguasa dunia Satu sisi Secara alami ya Dunia yang tergelar ini Masing-masing punya Raja Aku Aku menguasai kue Enggak Kue saya tak kuasaikan seperti itu Logikanya Ya Disinilah sebenarnya Mulai adanya Perpecahan Yang berakibat dengan Pemberontakan tadi Bahkan dalam Raja-Raja Jawa khususnya Pemberontakan itu Tidak harus Dengan dunia Ya Makanya kalau dulu Kalau dulu namanya Sriwijaya itu Sampai kemana-mana Peperangan Ya Mojopait Singosari Sampai kemana-mana Karena Raja Penguasa dunia Dalam kebatinannya Wujud Makanya ada istilah Kalau di Apa Singasari itu ada istilah Pamalayu Wah kuasaikan Bagi wilayah-wilayah Ya Apa Di Majapait juga begitu Di Sriwijaya juga Yang semacam itu Ini adalah awal Dari Perpecahan Raja-Raja Terjadilah Pemberontakan itu Ya Ditambah lagi Masa Masa lalu itu Kalau kita Berbicara Raja Kenapa Sampai seperti itu Menguasa dunia Karena Ada alasan Bahwa Tokoh Yang disebut Dengan Raja Itu Pangejowanteng Gusti Sehingga Aku adalah Tuhan Katakan gitu Ya Karena apa yang Saya kerjakan ini Atas perintah Tuhan Bahkan ada Sebagian yang mengatakan Aku ini Tuhan Pernah dengar ya Katanya Kelompok Fir'on Itu juga semacam itu Ya Dan itu Apa Secara terbuka Yang tertutup Sama Makanya Sampai hari ini Kalau kita Perhatikan Khususnya Buat mereka-mereka Yang menjadi Presiden Itu Bisik-bisik Orang Di luar sana Ini Wahyuhni Keneng Sopo ya Ya Katakan Pak Prabowo Sekarang Ya Dulu kan Pernah kita Berbicara Meskipun Dalam Tapsir ya Ya Bisut kapan itu ya Sebelum Pak Prabowo Jadi Presiden Kita kan sudah pernah ngomong Jadi Presiden nanti Yang begitu Satu bulan sebelumnya Saya masih ingat Karena orang di luar sana Yakin Ya Bapak Alam Yakin bahwa Bapak Jokowi Dodo Presiden ini Kasinungan Sipating Semar Budronoyo Asmoro Santo Diakunto Prasonto Kan begitu Ini sejarah Apa Penguasa Apa Penguasa Nusantara Ya Bahkan penguasa Asia Konon katanya Buktinya jadi Presiden Ya Kalau itu Dimanai sebagai Wahyu Ya Wahyaning Rahayu Ya Jadi wahyu itu Manusia-manusia yang Kasinungan Wahyu Itu sebagai Tanda bahwa Sudah waktunya Dipegang oleh Bapak Jokowi Dodo Nusantara akan Selamat Rahayu Sehingga orang Jawa itu Yakin Bung Karno Kasinungan Wahyu Suharto Kasinungan Wahyu Terus ya Sampai Kudur Bumega Pak 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 Habidul ya Pak SBY Pak Jokowi Dodo Bisa jadi Plus Pak Prabowo ini Buktinya apa Buktinya Nusantara Dengan sekian macam Gejolak Selamat Ini orang Jawa Kenapa Karena tokoh-tokoh itu Kasinungan Wahyu Dialah Sebagai tokoh Yang menjadikan Wahyaning Rahayu Pada periodenya Tentu Ya Berbeda-beda Nah Karena wahyu itu Satu Diakui oleh orang banyak Enggak Iki Iki wahyu Apa Diakuntok Prasonto Iki Enggak Ceblok Enang Sapa Enang Pak Anies Baswedan Apa Yang Pak Sapa yang ketiga Pak Ganjar Pak Ganjar Begitu ini Tokoh-tokoh ini Tapi tokoh-tokohnya Pak Prabowo Enggak 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 Turun Enggak Pak Jokowi Enggak 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 Sehingga Terjadilah Konfrontasi Sampai sekarang Ya Kalau enggak Gitu Katanya Enggak Rame Ya Pak Mahfud Meramalkan Besok Apapun Yang terjadi Pasti Ada yang Protes Protes Sampai sekarang Ya Bentuk Pemberontakan Itu tadi Itu diantara Bentuk Pemberontakan Ya Kan bisa Fisik Bisa Ide-ide Yang semacam ini Nah Raja-raja Di Nusantara Khususnya Ya Ini kan Memang Diciptakan Untuk Mengawali Bagaimana Wahyu Tadi harus Turun Ya Cuman Yang jadi Masalah Mas Mantara Ini kan Raja Itu kan Istrinya Banyak Ya Ini yang Kadang-kadang Menjadi Masalah Lali Leku Yanai Bahkan Dulu Dulu Itu Konon Di Daerah Pacitan Magetan Sana Itu Masih Banyak Terahnya Mana Mataram Karena Dekat Logis Juga Karena Para Raja-raja Dulu Para Nengret Itu Naleko Amang-amang Besiar Rekreasi Wujudnya Di antaranya Bebedak Di hutan-hutan Sana Itu Ya Bisa Jadi Ya Apa Terjadi Apa Apa Pertemuan Gadis-gadis Cantik Di daerah Sana Yang Konon Cantik-cantik Juga Katanya Begitu Terakhir Nah Ini Juga Merupakan Benih-benih Pemberontakan Ya Maka Ada istilah Sistem Teriman Dan lain Sebagainya Itulah Kalau kita Perhatikan Wujud Dari Sistem Kondisi Adanya Pemberontakan Raja-raja Berarti Itu Memang Sejarah Terjadinya Sebuah Pemberontakan Kirianto Ya Dalam konteks Raja-raja Dulu Kalau kita Melihat Raja-raja Raja-raja Di Nusantara Itu kan Tidak lama Turun Naiknya Itu ya Turun Naiknya Dan Pemberontakan Itu Biasanya Diawali Dari Di dalam Sendiri Ya Dilingkupan Dilingkup Keraton Itu sendiri Ya Nanti kita Lanjutkan Di segmen Berikutnya Pak Mirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setidik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda masih tetap Di setidik Pencerahan Kita lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Raja Dan Pemberontakan Ya Kita lanjutkan Kirianto Apa Kira-kira Yang Terjadi Ya Konsep Tadi itu Jadi Raja Itu Karena Pilihan Tuhan Bahwa Dialah Tuhan Mengatakan Begitu Maka Ada Juga Figur Yang Menganggap Dirinya Adalah Pilihan Tuhan Juga Berarti Dua Dua Sisi Dua Lawan Maksudnya Ya Masing-masing Kan Merasa Merasa Katakan Begini Kalau Kita Lihat Dalam Beberapa Buku Raja Raja Jawa Nusantara Jawa Khusususnya Itu Kan Masih Titisan Titisan Kegaiban Itu Udahlah Katakanlah Yang Dekat Dengan Kita Singosari Saja Singosari Itu Dalam Berbagai Versi Karena Kalau Kita Berbicara Sejarah Itu Kan Berbicara Kenyataan Dan Berbicara Dungeng Sehingga Apakah Kenaro Itu Ada Atau Tidak Ada 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 Yang Menuliskan Ada Ada Yang Tidak Menuliskan Tapi Konsep Dalam Pemberuntakan Raja Tadi Itu Bisa Dibayangkan Mas Samsung Pada Waktu Ini Bukan Kejadiannya Tapi Sejarahnya Sejarah Yang Ada Di Atat Pada Waktu Tunggul Ametung Ada Menjadi Aku Ditumapel Ini Kan Dalam Kontek Orang Jawa Iku Sudah Kasinungan Wahyu Tiba-tiba Muncul Yang Namanya Ken Arok Yang Dalam Sejarah Juga Meskipun Banyak Yang Tidak Mengakui Maka Yang Kita Iris Itu Tentang Wahyunya Ken Arok Itu Mendapatkan Wahyu Juga Contek Contek Tidak 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 Yang Brahmo Nah Kalau Masyarakat Sudah Yakin Bahwa Yang Brahmo Kui Kan Nyit Tidak Jagat Jagat Royo Dalam Kontek Agama Hindu Sana Ya Berarti Ken Arok Ini Akan Menciptakan Sesuatu Ini Ya Jadi Keyakinan Masyarakat Pada Waktu Ditempelkan Ken Arok Itu Adalah Brahmo Yang Brahmo Masyarakat Akan Berpikir Bahwa Iya Ini Inilah yang Akan Menjadikan Singasari Kira-kira Begitu Mas Samsu Kira-kira Mantep Enggak Mantep Kalau Ken Arok Berontak Mantep Ya Karena Ken Arok Yang Akan Menciptakan Singasari Katakan Begitu Jadi Jadi pada zaman Raja-Raja Itu Di antara Pemicunya Konflik Itu Karena Kegaiban Ya Bukan Sekedar Terah Krono Anak Isopo Ya Tapi Kasih Nungan Wahyu Atau Enggak Kalau Yang Sekarang Ini Kalau Kita Dengar-engar Di Indonesia Itu Kan Gweger Gweger Terah Gweger Nasab Ya Sing Gweger Itu Kan Nasab Terah Dasarnya Karena Kenyataan Sejarah Karena Kenyataan Dasarnya Apa Tes Apa Ini Namanya DNA Tes DNA Loh Buat Orang Jawa Zaman Raja-Raja Bisa Jadi Sampai Sekarang Terah Itu Bukan Karena Seperti Itu Ya Terah Itu Bisa Terah Gaib Terah Nyotok Terah Nyotok Gweger Dasare Bukti Bukti Nyotok Rianto Duduk Terah Kanjeng Nabi Sebab Orang Sejarah Ya Orang Loh Ngaku Tapi Apakah Saya Tidak Boleh Dalam Kontek Budaya Jawa Saya Ini Adalah Muhammad Kenapa Karena Kontek Muhammad Itu Artinya Kan terpuji Lah Wong Jawa Pada Waktu Aku Ki Muhammad Duding Keterpujian Rianto Muhammad Muhammad Itu Loh Sehingga Ada Muhammad Yang Ditempelkan Kepada Pribadi Pribadi Ada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Yang Dilahirkan Oleh Allah Ada Di Kota Mekah Wujud Belegeri Ini Sifat Sifat Nempel Menung Sehingga Kalau Sekarang Itu Ada Untran Perkoron Nasab Jawa Nguy Rebutan Terai Kanjeng Nabi Sifat Sifat Kanjeng Nabi Sing Sidik Amanah Patonah Apalagi Itu Yang Empat Itu Kalau Itu Sudah Ada Di Dalam Diri Manusia Dia Itu Terah Muhammad Ya Sifat Bodoh Sehingga Orang Jawa Tidak Rebutan Mana Perkoron Rebutan Perkoron Nasab Dengan Cara Begitu Yawes Kono Neng Agung Wis Duh Wirek Ya Perilaku Malahan Perilaku Inilah Yang disebut Dengan Tragaib Nasab Adidasar Berita Berita Yang datang Dari Langit Makanya Mas 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 Jangan Heran Kalau Di Tokoh Tokoh Tertentu Itu Muncul Di Tempat Yang Jauh Tidak Kenal Sama Sekali Tiba-tiba Menganggap Kok Koyok Sedulur Unung Unung Tau Kenal Mas Samsu Berangkat Yang Banyuwangi Tokoh Terminal Moro-Moro Enek Gapru Seperti Saudar Bisa Jadi Terah Dalam Kontek Kekaib Bodoh Inilah Yang Menyebabkan Persilisian Antara Raja-Raja Makanya Kenaro Dengan Beraninya Dengan Beraninya Untuk Berhadapan Dengan Tunggul Ametung Dan Konon Dalam Sejarah Itu Ada Yang Menguatkan Namanya Empuloh Gawi Empuloh Gawi Kepada Waktu Ken Aroh Kono Ini Cerita Cerita Yang Banyak Orang Juga Ada Sebagian Yang Tidak Percaya Tapi Tertulis Semuanya Pada Waktu Dia Berguru Pada Tantripala Tantripolo Itu Di Sana Berikutnya Dia Ketemu Dengan Siapa Tadi Empuloh Gawi Tadi Empuloh Gawi Ditanya Kau Mencari Siapa Saya Mencari Manusia Titi Sing Tiwoh Brahmoh Gitu Ini Kan Menguatkan Ini Ya Kalau Ngomong Ngomong Koyang Gono Aku Kutu Percaya Yang Dawuh Kukai Hasim Asari N.O Katakan Aku Kutu Percaya Yang Kis Dawuh Pendeta Namanya Empuloh Gawi Ya Terhadap Pencarian Beliau Yang Dicari Bukan Ken Aro Yang Dicari Itu Adalah Brahmonitis Neng Sopo Kebetulan Ketemulah Dengan Ken Aro Tadi Ini Adalah Awal-awal Konflik Raja-raja Pemberontakan Keberanian Didasarkan Pada Perintah Gaib Apa Benar Atau Salah Bahwa Hal-hal Semacam Tidak Ada Ini Mongko Sing Berdaya Gono Sing Orang Berdaya Gono Kan Begitu Tapi Ketika Semua Merasakan Atau Mengakui Bahwa Itu Kesindungan Wahyu Kenapa Bisa Sampai Terjadi Sebuah Perlawanan Atau Pemberontakan Itu Ya Karena Ternyata Wahyu Turun Itu Tidak Hanya Pada Satu Orang Mas Samsu Itu Wahyu Keperajan Kelompok Sana Saya Dapat Wahyu Keperajan Kelompok Sini Padahal Ingat Konsepnya Ratu Ratu Itu Bisa Dikatakan Rojoning Alam Dunya Bisa Dikatakan Rojoning Kegaiban Ya Berarti Kan Hanya Saya Hanya Mas Samsu Nah Pada Waktu Mas Samsu Dengan Saya Ketemu Geger Aku Aku Kan Begitu Ceritanya Dan Masyarakat Dengan Gampangnya Terprovokasi Dengan Itu Karena Memang Lingkungan Ken Aro Dan Lingkungan Tunggul Lametung Berbeda Ya Jadi Tujuannya Satu Bentuk Pemberontakan Itu Pasti Punya Tujuan Yang Berbeda Dimana Saja Termasuk Katakan Sekarang Itu kan Memang Punya Tujuan Yang Berbeda Tentu Dalam Konsep Konflik Ini Siapa Yang Menang Siapa Yang Kalah Ya Lihat Saja Seperti Apa Langkah Yang Diambil Sama Dengan Ini Nah Dari Yang Yang Kecil Tadi Itu Dari Bukan Yang Kecil Ya Dari Pemicu Yang Kecil Tadi Itu Ada Pemicunya Siapa Itu Empul Ogawi Orang Besar Yang Mengatakan Katakan Dulu Ya Zaman Pak Prabowo Gak Dati Presiden 19 Ya Tahun 19 Itu Kan Banyak Toko-toko Yang Mengatakan Oh Ini Begini Begini Ngamuk Semua Kan Sekiranya Itu Tidak Ada Pemicunya Mungkin Pak Prabowo Ya Santai-santai Saja Ya Dia Tentara Kopassus Pasukan Elit Punya Satgultor Ya Pasti Dia Disiplin Kalah Ya Kalah 19 19 Tapi Karena Ada Empulog Gawih Empulog Gawih Yang Mengatakan Saja Nekwe Kita Presiden Gegirkan Dulu Ya Diumu Besar-besaran Buktinya Sekarang Pada Waktu Pak Prabowo Gegir Semacam Itu Santai Saja Inilah Saya Memahami Tentara Yang Bener Ya Pak Prabowo Kalah Kalah Ini Menang Dikanggu Kira-kira Gitu Ya Rame Rame Rantas Malang Malang Putum Ya Lebih Baik Pulang Tinggal Nama Daripada Kalah Di Medan Laga Kan Begitu Ya Nah Inilah Mas Saksu Jadi Konflik Konflik Raja-Raja Dulu Itu Diantaranya Muaranya Itu Pada Kegaipan Sebenarnya Yang Itu Ditopang Oleh Tokoh-tokoh Tertentu Yang Dipercaya Oleh Masyarakat Semakin Yakin Dan Nanti Pasti Ini Ada Triggernya Istilahnya Ada Pemicunya Gak Wani Kayak Naruk Musuh Tunggal Amet Tung Membose Ya Kita Lanjutkan Di segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setitik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Setitik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Rojo Dan Pemberontakan Kirianto Ini Ketika Kita Berbicara Antara Rojo Dan Pemberontakan Kita Tarik Lebih Dalam Lagi Ke Mungkin Ke Hal-hal Kauruh Yang Khoib Ketika Pikiran Itu Menjadi Raja Pemberontakan Dalam Tubuh Dalam Diri Manusia Dalam Kehidupan Ini Ketika Pikiran Itu Menjadi Sebuah Raja Kira-kira Pemberontakan Apa Yang Terjadi Pada Kehidupan Manusia Diri Pribadi Diri Pribadi Kan Begini Kalau Di Jawa Itu Ya Di Jawa Sifat Rojogui Sifat Dres 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 Di Antara Sifat Dres Itu Paring Bugo Marang Wong Kaluen Jadi Raja Yang Sebenarnya Raja Yang Tidak Di Trigger Oleh Orang-orang Berpengaruh Tadi Secara Pribadi Mereka Menyadari Betul Bahwa Akuki Rojo Mas Samsu Rojo Manusia Itu Kan Kolifah Di Bumi Rojo Kabe Saja Ini Nah Orang Jawa Pada Waktu Menyadari Akuki Rojo Mulo Sifat Rojo Kudus Sifat Dres Paring Bugo Marang Wong Kaluen Jadi Kalau Jadi Rojo Masyarakat Kelaparan Tidak Pantes Dia Jadi Rojo Ya Makanya Saya Dengar Sekarang Itu Pak Prabowo Itu Ada Program Apa Itu Makan Gratis Makan Siang Gratis Rojo Itu Ya Paring Bugo Marang Wong Kaluen Jangan Makan Siang Gratis Kalau Bisa Ya Pagi Siang Malam Itu Ya Ya Loh Saya Yakin Indonesia Itu Kaya Raya Kaya Raya Kalau Hanya Ngasih Makan Dulu Kan Ada Yang Pernah Berbicara Tokoh Di Indonesia Kalau Indonesia Dalam Kondisi Normal Koruptor Dan Sebaginya Nggak Ada Masing Masing Pribadi Pemerintah Bisa Ngasih 20 Juta 20 Juta Mbloke Wih Ya Dan Saya Yakin Itu Bisa Sehingga Kalau Mau Menjadi Raja Raja Jindral Purna Wirawan Prabowo Subianto Paring Bugo Morong Kaluen Ojo Mungawan Isuk Ya 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 Bengi Ke Ono Ya Jelai Isuk Karawan Lah Ya Itu Ya Awan Mau Tawa Isuk Di Keemangan Seng Marek Karena Mung Jawa Biasa Awan Nggak Mangan Sampai Sampai Sori Ini Guyon Tapi Harusnya Seperti Itu Raja Jawa Raja Raja Nusantara Paring Bugo Marawong Kaluen Sehingga Dalam Pemahaman Saya Sampai Ada Orang Yang Menentang Program Makan Siang Gratis Ya Wah Ini Nggak Bener Ini Ya Bukan Turunan Raja Ini Ya Raja Seperti Dan Ya Moga Moga Bisa Lancar Ya Kita Kan Mendengar Kemarin Ada Korupsi Katanya Ya 271 Triliun Wisa Kelompok Wisi Padahal Si Korupsi Menunggu Perang Kelompok Katakan Status Kelompok Piro Wisan Rangket KB Makanya Kita Dalam Pemahaman Saya Dia Yang Bertanggung Jawab Membuat Undang Undang Perampasan Aset Koruptor Nggak Didok Sampai Hari Ini Padahal Itu Kan Dalam Rangka Untuk Mengambil Itu Yang Akan Diberikan Dalam Pikiran Saya Kalau Nggak Punya Uang Kan Akan Diberikan Untuk Paring Bukum Rongkalu Makanya Mas Samsu Kita Saya Pribadi Akan Mengatakan Kalau Sampai DPR Nanti Dilantik Dan Itu Bukan Merupakan Prioritas Utama Itu Betul Mencidrai Rakyat Indonesia Bingung Ini Orang Orang Ini Mas Samsu Mendengar Bayangkan Yang Korupsi Korupsi Itu Ini Keindahan Di depan Kita Kedatian Itu Kita Bukan Menjelek Jelekan Dia Ini Keindahan Yang Perlu Untuk Kita Bicarakan Dengan Cara Yang Guyon Begini Dulu Saya Dengar Ada Pejabat Cucunya Lahir Kasih Pomp Bensin Saking Seneng Putunya Lahir Tuk Ini Pomp Bensin Ngerti Apa Ini Dan Ada Lagi Anak Lahir Jan Verantwort Pribadi Hal 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 Semacam Itu Ya Ya Kalau Menung Saurib Neng Lampun Itu Jari Jan Nantur Ngunduh Ya San Pol Lenoh Wah Yuning Sir Nah Itu Kan Terlena Mereka Yang Kedua Sekiranya Mas Samsu Kita Kita Jadi Raja Maka Yang Kedua Itu Paring sandang Marangwongkawudan Di Indonesia itu kan masih geger Di Pemda-Pemda itu Oh anak SD Harus pakai seragam Apa Batik modeli daerah setempat Harganya sekian Wah itu keliru itu Rojo itu Paring sandang marangwongkawudan Memberikan pakaian Lu hari-hari SD Kekono rek Enggak malah dibebani Enggak malah dibebani Kalau itu ada kata-kata dosa Dosa itu berjabat-jabat itu Dating rojo lah Membani masyarakat Paring buku Sehingga saya Saya sering mengatakan begini Indonesia itu Satu negara yang panjang Panjang punjung Pasirukir Gemahri Pakloh Jinawi Kartor Harjo Ya Kita harus yakin Bahwa ini akan terjadi Ini kan dalam perjalanan Kita masih Relata muda lah 70-an Dalam kotek pernegara Ya Amerika sudah berapa ratus tahun Ya Itu Kita boleh berharap Kedepan Kondisi panjang punjung Pasti akan terjadi Ya Panjang punjung Kasirukir Gemahri Pakloh Jinawi Kartor Harjo Murah Kang Samyotinuku Jinawi Murah Kang Samyotinuku Apa Yang dibeli Subur Kang Sarwatinandur Indonesia Sehingga ada Satu jaman Kelain Ya Muka-muka Segera lah Ya Ada satu jaman Tidak ada orang miskin Tidak ada orang miskin Dengan kata-kata tadi Iya Kenapa Sebab Murah Kang Samyotinuku Tersangkau oleh semua Terjangkau semua Berarti kan Duit-duit Subur Kang Sarwatinandur Mas 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 Ingat Dulu Seingat saya Terjadi Apa Terjadi Konflik Pemikiran Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak ada jenengi Apa Arab Apa Kurmo Tidak mungkin Kurmo Tidak tumbuh Di bumi Nusantara Kenapa Karena panas Di Arab Sekarang Tidak dengar Tidak tumbuh Tidak Tidak Subur Kang Sarwatinandur Jenaimirah Kang Samyotinuku Tidak ada Pohon-pohon Dunia Yang tidak bisa Tumbuh Di Indonesia Jika Ngomongannya Wong Subur Dan sekarang Menjadi Kenyataan Jangan Ragu-ragu Ini adalah Raja Harusnya Ya Paring Payung Marang Wong Kudanan Paring Kudung Marang Wong Kudanan Bahaya Bahaya Yang sifatnya Dari atas Itu Ya Artinya bagaimana Seorang Raja Bisa untuk Mengarahkan Dirinya Dan Rakyatnya Ya Untuk Mengikuti Perintah-perintah Tuhan Kalau Toh Raja itu Menganggap Dirinya Tuhan Ya Mereka Mereka Bisa Menyelamatkan Rakyatnya Sebagai Perlindungan Perlindungan Paring Payung Marang Bong Kepanasan Hidup Kita yang Katakan Apa Yang Susah Ini kan Kepanasan Mas Samsu Saya Punya Hutang Yang Rentenir Ya kan Tiap Hari Panas Karena Dikejar Rentenir Selesaikan Itu Jadi Kalau Presiden Gubernur Bupati Wali kota Gak Bisa Di Daerah Masih Banyak Rentenir Sehingga Rakyatnya Itu Kepanasan Anggar Ketemu Deg Degan Begitu Ya Ini Yang Salah Dalam Kontek Raja Raja Tadi Itu Adalah Kepala Daerahnya Ya Yang Jadi Masalah Sekarang Itu Kan Kepala Daerah Kemang Goyok Goyok Orang Umum Ya Beban Dengan Ngono Kaya Rakyat Di Berantin Gak Boleh Ya Sukor Naning Prihatin Prihatin Sakit Hati Apabila Melihat Rakyatnya Masih Dalam Kondisi Sengsara Ini Kalau Mas Samsu Berbicara Raja Kita Adalah Raja Apa Yang harus Diperbuat Ya Itu Tadi Perih Apabila Rakyatnya Sengsara Makanya Kadang-kadang Harusnya Bupati Wali Kota Camat Lurah Wih Gua Jendek Kemeng Kantor Ya Kroneng Kantor Mungkin Asiri Pena Ya Diting Tukono Es Aku Tukono Dodo Mento Aku Gak Boleh Makanya Konsep Amang-Amang Besiar Di dalam Kontek Raja-Raja Aku Melaku Melaku Ya Tapi Besiar Rekreasi Di wilayahnya Di wilayahnya Jadi Wali kota Wali kota Kui Mongsokolo Kui Kudu Rekreasi Nah Direkreasi Orang Yang Thailand Orang Yang Malaysia Gak Singapur Nggak Rekreasi Aku Ngendangi Rakyat Amang-Amang Besiar Melaku Melaku Seneng-seneng Pia Caranya Benso Seneng Rakyat Seneng Kui Ben Seneng Kita Lanjutkan Di segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setitik Pencerahan Iya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Setitik Pencerahan Kita Lanjutkan Binyang-binyang Kita Tentang Raja Dan Pemberontakan Nah Sekarang Kalau Kita Hubungkan Dengan Raja-Raja Dan Presiden Kirianto Apakah Sama Sama Dalam Konteks Nilai Budaya Jawa Sama Presiden Itu Harusnya Seperti Raja Nusantara Paring Boko Marang Kaluan Paring Sandang Marang Kau Dan Paring Kudung Marang Kudanan Paring Payung Marang Kepanasan Paring Teken Marang Marang Kalunyon Wajib Itu Kalau Pak Prabowo Dilantik Wajib Hukumnya Orasunah Wajib Wajib Itu Kalau Mau Menjadi Raja Nusantara Ya Itu Kekurangan Kita Sampai Hari Ini Menurut Saya Kita Itu Kan Kebablasan Sifat Sifat Raja Dihilangkan Pondasi Kita Itu Raja Sehingga Presiden Itu Nuansanya Harus Raja Harus Kuat Karena Kewahyion Tadi Sekarang Itu Hilang Hilang Sekarang Sidi Sidi Demokrasi Sidi Sidi Demokrasi Engkau Disi Demokrasi DPI Dengan Demokrasi Yang Kelewatan Itu Akhirnya Muncul Namanya Korupsi Yang Merajalela Kita Harus Berpikir Sekarang Leng Demokrasi Indonesia Koyang Apa Kuduni Apa Liberal Koyang 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 Orang Ini Orang Ini Engkau Raja Koyang Omongan Omongan Ngidugeni Ya Saya Koyang DPRRI Satu Sisi Banyak Korupsi Ada Disitu Kenapa Karena Setiap Sidi Kobong 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 Ini Kalau Kita Berbicara Raja Karena Raja Itu Pang Sang Yang Widi Ya Sehingga Dulu Ada Mas Dulu Ada Dulu Itu Ada Namanya Demokrasi Terpimpin Dalam Pemahaman Saya Itu Yang Benar Jadi Demokrasi Pancasila Kita Itu Wujudnya Demokrasi Terpimpin Sehingga Tokoh Itu Adalah Tokoh Yang Kuat Yang Di Belakangnya Ada Orang Orang Kuat Di Belakang Itu Artinya Kalau Jamar Raja Raja Itu Kan Senopati Senopati Kalau Sekarang Kan Tentara Tentara Polisi Harus Dukung 100% Rawi Rawi Rantas Malang Salah Pidono Perlu Tembak Kan Begitu Atau Mungkin Nanti Dibuatkan Pulau Sempung Malang Pulau Sempung Penjara Harus Begitu Sebab Kontek Raja Prihatin Melihat Kesengsaraan Ya Udah Dibuat Penjara Gula Sing Neng Ding Itu Ya Seperti Sengato Iya Seperti Itu Penjara Terus Dati Latihan Ara Meto Teko Penjara Tambah Sektimondroguno Ini Ya Hal-hal Semacam Itu Karena Dulu Itu Apa Raja Berbicara Itu Kan Tentang Kenowol Awali Harus Dumati Harus Jadi Ya Sehingga Kalau Raja Dulu Itu Nuansanya Nuansa Sepisan Kududad Dati Nuansanya Obok Diucap Pake Ora Oleh Di Bulan Balen Kududad Dati Ya Omongan Kudung Itu Gini Kududu Mati Maka Presiden Sekarang Itu Juga Harus Seperti Itu Disamping Konsep Paring Bogo Morong Kaluen Untuk Masyarakatnya Untuk Menanggulangi Pemberontakan Ini kan Pemberontakan Kecilin Ya Tidak Tampakkan Korupsi Itu Ya Sudah Oleh Mban Sindih Mban Siladan Kalau Orang Orang Jawa Oleh Dupah Ikuan Akan Oleh Dupah Wikon Jomu Nyur Mbak Col Col Nih Dati Aki Sengsoro Rakyat Tidak Boleh Dalam Konteks Jawa Itu Konsep Raja Itu Diantara Api Tutur Luur Konsep Raja Itu Nesu Tanpa Kanepson Ngu Ngu Tanpa Ngu Ngu Ojo Anot Ilining Banyu Raja Lu Ini Raja Itu Nggak Boleh Ikut Ilining Banyu Harus Punya Ide Besar Nggak Bener Ngu 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 Karena Kalau Ikut Ilining Anot Ilining Banyu Mas Samsu Bisa Bayangkan Di Kira-kira Sungai Berantas Di Mana Sana Pucuknya Sana Mana Daerah Sumber Berantas Sumber Berantas Sana Bening 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 Sampai Malang Butek Butek Bisa Sabut Menentang 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 Arus Tapi Menemukan Air Bening Itulah Pemimpin Dalam Kontek Nesu Tanpakan Presiden Raja Membunuh Apa Durjono Ya Itu Menjadi Kewajiban Tapi Jangan Jangan Dengan Kemarahan Tanpa Kanepson Tadi Tanpa Kanepson Karena Dalam Keyakinannya Tuhan Memerintahkan Saya Untuk Membunuh Ini Agar Kesengsaran Tidak Berlarut Harus Tegas Bahwa Ini Adalah Yang Akan Menyengsarakan Rakyat Sehingga Sekarang Pak Prabowo Ini Yang Akan Akan Datang Jadi Presiden Dilantik Ini Ya Kita Bicara Beliau Karena Beliau Dalam Kondisi Seperti Itu Sekarang Ini Harus Menetapi Dawa Leluhur Semacam Sekarang Harus Sudah Dipetakan Mana Yang Harus Ditutup Ya Kalau Tidak Itu Tidak Bisa Ngombrong Saya Om Bahaya Yang Terjadi Pada Apa Pada Beliau Nguyu Tanpa Ngung Nguyu Jadi Seorang Raja Itu Boleh Tersenyum Ya Ikhlas Leku Tereng Nguyu Gini Kan Ada Orang Tersenyum Ngenyak Itu Jangan Karena Apa Karena Tugasnya Raja Presiden Itu Meluruskan Yang Bengkok Kan Begitu Ya Tidak Harus Ngeguyu Tidak Harus Dikeguyu Yang Ngeguyu Ini Ngeguyumu Ikhlas Kenapa Karena Ngeguyumu Itu Kamu Terapkan Pada Dirimu Kalau Saya Jadi Presiden Katakan Pak Prabowo Jadi Presiden Ngeguyunya Pak Prabowo Itu Pada Sesuatu Yang Bengkok Ngeguyu Tadi Ngomong Ngeguyu Tadi Sudah Bisa Diterjemahkan Ngeguyu Tadi Ngomong Eh Prabowo Tugas Lurus Dialog Antara Suara Itu Terpisah Dengan Individunya Prabowo Padahal Datanya Dari Prabowo Inilah Yang Dikatakan Manung Galing Kawuluh Gusti Gusti Dawa Tugas Mereke Ngeguyu Prabowo Karena Mendengarkan Perintah Dari Haribahan Guyu Tanpeng Ngeguyu Makanya Nggak boleh Marah-marah Presiden Itu Pokoknya Ngeguyu Senge Kelas Terus Ngeguyu Tadi Itu Mengatakan Kepada Beliunya Untuk Diperbaiki Termasuk Semua Masalah Mas Samsu Punya Masalah Itu Jangan Dilihat Dari Manusia Yang Datang Pada Mas Samsu Mengadukan Masalah Jangan Lihat Di belakang Orang Itu Sedang Teriak Teriak Masalah Samsu Samsu Kira-kira Begitu Aku Tekomongkui Senggison Nyelesaik Aku Begitu Makanya Jangan Pernah Ditolak Selesaikan Semua Permasalahan Ojo Melayu Saking Redidu Sabab Kabe Kui Bakal Terus Melu Ayo Lebaya Terus Melu Selesaikan Biar Selesai Ben Terus Melu Saking Redidu Melu Berarti Harus Pekal Harus Pekal Dan Segera Diselesaikan Jangan Menjadi Semakin Besar Sehingga Terjadi Raja Dan Pemberontakan Berarti Terjadinya Raja Dan Pemberontakan Karena Itu Mungkin Intinya Tidak Pakai Kirianto Perjumpaan Kita Berakhir Disini Mudah-mudahan Minggu depan Kita bisa Bertemu Memberikan Satu Topik Lagi Kepada Pemirsa Atau Pemirsa Yang memiliki Keinginan Ya Kirianto Untuk Bahas Soiki Misalnya Dipersilakan Dipersilakan Di Nomor WA Biasanya Seperti Di bawah Ini Ya Pemirsa Akhirnya Saya Samsu Berita Seluruh Kerabat Kerja Dama TV Yang Bertugas Terima kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Terima